Pesohor Tanah Air, Rezara Hadian, Surya Saputra, Adinya Wirastin, masih banyak lagi, baru saja beres nih sesi pemotretan. Ah, dengan menghadirkan konsep cerita rakyat Drupadi dan Pandawa V, seperti apa keserohan yang dijalani para selebriti tersebut? Setelah beberapa waktu lalu mengusung tema si pitung dalam pemotretannya, di hari yang berbeda, Ryo sang fotografer melakukan sesi pemotretan dengan mengusung cerita rakyat yaitu Drupadi dan Pandawa V. Dalam pemotretan itu, beberapa selebriti turut serta menjadi model. Di antaranya adalah Surya Saputra, Adinya Wirasti, Rezara Hardian, Chiko Jeriko, dan Aryo Bayu. Kita baru selesai foto untuk salah satu dari sepi yang banyak foto di Jalera Indonesia Kaya dengan tema Alkisah. Jadi ada timun emas, ada bau merah, bau putih, dan juga ada Pandawa V. Nampak pamerannya Alkisah yang bercerita tentang legenda-legenda, mitologi, history, atau percayaan dari sabang-sabang merauke. Cerita tentang Drupadi dan Pandawa V, mungkin bisa dibilang satu frame tadi itu kami mencoba untuk meng-capture kejadian setelah Pandawa Dadu. Jadi Pandawa V sudah diasingkan, Drupadi sudah dipertaruhkan, Drupadi sudah melepas rambutnya, dan ini mereka lagi dipengasingan. Balut dengan kain-kain batik yang bisa dibilang modern tapi juga klasik. Ada cape, ada sentuhan Italian, very modern, kind of chic. Karena ya, of course, it's a fashion thing, kan? Tapi, again, semua itu tentang Pandawa V dan Rupadi. Lalu, karakter apa yang ditunjukkan oleh masing-masing model dalam pemotretan kali ini? Perannya sebagai Bima. Bima itu tegas, keras, hitam putih, tapi dia juga senang keras. Dia juga orangnya ternyata nembut. Jadi, saya berperan sebagai Nakula, juga Sadewa, karena tokonya kembar. Nakula Sadewa, mereka adalah sosok yang sangat hormat pada orang tua, sangat santun, ramah, merah senyum, baik hati. Ya, perwatakannya kurang lebih seperti itu. Di sini, saya berperan sebagai Arjuna. Arjuna yang gagal, yang penakluk wanita, dan yang punya senjata sakti itu panah. Ya, karakternya saya jadi Yudhistira. Seseorang yang sangat jujur, bisa dikatakan agak purist, yang murni. Rasanya kayak fairytale gitu ya. Walaupun tetap berkutat dengan teknis dan apa segala macam, tapi ya menyenangkan untuk bisa melihat aktor-aktor ternama di Indonesia memperankan Pandalo 5, terutama Reza yang memperankan dua karakter. Dengan hadirnya pagelaran eksibisi fotografi ini, dapat membuat sebuah cerita tradisional menjadi hal yang modern. Dan pagelaran yang mengusung tema cerita-cerita rakyat Indonesia sudah dimulai pada hari ini. Ini salah satu cara untuk membuat anak-anak Indonesia tertarik lagi sama yang namanya kisah-kisah nusantara kita. Sebenarnya ya berharap bahwa mungkin good people semua bisa relate sama apa yang mau kita sampaikan di sini. Dan bisa lebih menghargai cerita-cerita rakyat, bisa lebih mulai memikirkan kembali bahwa itu penting jangan sampai hilang. Just open your mind to another different realm of tradition yang sebenarnya that's our core. Of course this kind of tradition is a modern kind of way. The twist is very chic, the twist is very edgy, tapi tetap dengan batik yang serius gitu. Semoga dengan hadirnya karya ini bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat Indonesia ya good people. Menarik banget ya, apalagi tokoh-tokoh atau cerita legenda tersebut di dalam fotonya gitu ya ditampilkan atau menampilkan sosok-sosok yang saat ini memang lagi banyak digandrungi. Khususnya anak-anak muda. Jadi memang mudah-mudahan bisa mudah untuk mengajak para generasi muda tuh untuk mulai lagi yuk kita baca lagi cerita-cerita klasik. Banyak banget soalnya nilai-nilai kehidupan yang baik yang bisa diadaptasi kembali di dunia modern sekarang. Pasti itu.